Kepala Badai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, BPPTKG, Hani Umayda, mengatakan aktivitas seismik yang terpantau saat ini sudah melampaui aktivitas menjelang munculnya kubah lava pada erupsi 2006. Tetapi masih lebih rendah dibandingkan aktivitas seismik saat erupsi 2010. Oleh karena itu, BPPTKG menyusun dua skenario erupsi. Skenario pertama adalah terjadi ekstruksi magma dengan cepat, dan skenario kedua adalah erupsi eksplosif. Ekstruksi magma adalah proses letusan gunung api di mana magma dapat keluar dari dalam bumi diakibatkan adanya celah, keretakan, atau lubang yang mengarah ke permukaan bumi. Sedangkan erupsi eksplosif adalah letusan di mana proses keluarnya magma ke permukaan bumi dengan ledakan. Akibat tekanan gas yang sangat kuat. Namun demikian, jika terjadi erupsi eksplosif, maka tidak akan sebesar erupsi 2010. Karena tidak terjadi tekanan berlebihan di dapur magma. Migrasi magma berjalan pelan, peningkatan kekebaan dan erupsi menyerupai erupsi pada 2006. Erupsi pada 2006 bersifat evosif. Letusan evosif adalah letusan yang menghasilkan magma yang relatif encer, sedikit gas, dan dicirikan dengan pembentukan kubah lava di awal erupsi. Terima kasih telah menonton!